Beskiannya satu karateka untuk nomor kata putra dan putri, dua peserta seleksi kontingen Popnas Kalimantan Selatan tetap menjalani seleksi dengan membawakan empat kata sebagai penilaian kualitas dari Peng Pro Porky Kalsel. Demikian pula karateka pemenang event Popda Kalsel yang mengikuti seleksi dipertandingkan komite dengan sistem setengah kompetisi untuk mendapatkan ranking terbaik yang akan mewakili kontingen Popnas Kalsel dari cabang olahraga karate. Dari keterangan kegiatan seleksi cabang olahraga karate berdasarkan keputusan panitia Popnas bahwa kuota cabang karate hanya sembilan atlet. Sedangkan jumlah juara Popda Kalsel ada 15 orang minus dua kelas bergu. Untuk itulah menurut Ketua Panitia Seleksi, tim Popnas Kalimantan Selatan Cabang Karate, Bayor Purnawirawan Sutrisno, Peng Prop Kalsel sepakat untuk melaksanakan seleksi terbuka dan mendesak karena deadline entry by name pada 10 Juli 2023 sehingga atlet masih memiliki kesempatan meminta izin dan melengkapi data dari sekolah. Kita melaksanakan kegiatan adalah Popnas untuk menentukan atlet yang sebenarnya hasil dari Popda. Kita tentukanlah sekarang kita adakan seleksi jadi biar benar-benar terbuka, tahu juaranya yang mana yang mana tahu. Sebetulnya hasil tersebut adalah semua terbaik semua ini dari 17 kelas. Sekarang kuotanya ke Popnas adalah cuma ada 9 kelas. Makanya harus bilang 8 kelas. Maka dengan cara kita adakan seleksi di Hambulung ini. Dari masing-masing yang ikut ini Pak, bisa saja Pak ada 1 orang yang ikut 2 kelas? 1 orang nggak ada ya? Nggak ada ya? Ini kenapa sih Pak? Kalau boleh tahu kenapa 9 aja kuotanya ini? 9 kuota itu sudah disemukan di dalam zaman dari. Tentukan dari Pansia Pornas. Pornas? Iya, Pornas. Pornas sendiri kapan dilaksanakan Pak? 29. Agustus. 29. Agustus. Nah ini kenapa terkesan agak tergesa-gesa ini Pak pelaksanaan kita nih Pak? Bapak-bapak kemaren itu pendaftaran terakhirnya memang di POSDA kami tidak terlibat daripada tiap. Tahu-tahu sudah ada daftar yang dipilih 8 orang mau masuk, karena mau masuk ke BISPORA. Makanya denger-denger agaknya kita adakan secepat mungkin. Karena hari Senin data tersebut harus sudah masuk. Kita ada waktu dekat, segera kita himpun semua, kita laksanakan. Kita langsung rapatkan dan memutuskan langsung dilaporkan ke BISPORA. Jadi juga kita laporkan ke Ketua Muntami, Maman Dirim. Untuk pelaksanaan PC, kami mengadakan rapat dulu besok hari, besok hari kita langsung rapat. Mekanisme-nya seperti apa, biar kita duduk bersama dulu, supaya para pemurus, terutama di bidang prestasi, dan para pelatih, untuk kesatukan visi dulu, PC-nya model macam apa? Apakah langsung menginap bergabung di sini, ataukah seminggu tiga kali dulu, atau tiap hari tapi pulang kembali. Nanti kita rapatkan dulu besok, setelah itu baru kita putuskan, apapun yang kita ngomong kami, baru kita eksikusi jalan. Dari Kacamata Vian sebagai pelatiwa, dari hasil popka kemarin itu, atif mana sih yang sebenarnya yang lebih berpotensi? Sebenarnya kalau ditangkan potensi, semua punya potensi. Karena kadang kita lihat di sini tidak bagus, padahal di daerah lain juga tidak bagus. Kadang kita lihat di sini bagus sekali, ternyata dari daerah lain, dari DKI, dari Jawa Barat, juga lebih bagus. Jadi sebenarnya semua potensi tinggal, dalam waktu satu bulan setengah ini, kita maksimalkan di persiapan, praktikal, strategi, dan semuanya, untuk mengasah kemampuan untuk lebih lagi. Pelaksana kegiatan seleksi, sempat menue protes, dari Ketua Bidang Perwasitan, Peter Bowel. Dikardaka menunjukkan wasit, tanpa rekomendasi Ketua Bidang Perwasitan, sehingga seleksi sempat tertunda, dan berkesalah paham itu bisa diselesaikan. Terima kasih.